Guys, pernah gak kamu datang di sebuah pesta, kemudian menyapa seseorang yang mungkin kamu kenal atau yang pernah kamu lihat, kemudian dia agak mengabaikan atau cuek gitu. Pernah gak? Pernah kan? Aku juga sering ngalamin kayak begitu, sering banget. Tapi jangan salah bahwa kita pun akan suatu saat bisa melakukan hal yang sama seperti dia. Ini kejadian pada diri saya, minggu yang lalu di hari Sabtu saya datang ke sebuah undangan, di mana undangan itu ada beberapa teman-teman alumni yang diundang. Salah satu teman dekat saya itu menyapa saya, memberi salam, tapi saya gak ngeliat gitu loh. Yang saya kasih salam kalau orang yang jauh di sana gitu, atau di depan saya saya salam-salamin gitu. Saya gak ngeliat ke kiri dan ke kanan, dia panggil-panggil saya juga agil-agil, tapi suara saya ketutup dengan sound. Nah, kenapa itu terjadi? Jadi gini sebetulnya, ini efek psikologis ketika kita berada di satu keramaian, apalagi di dalam sebuah undangan. Biasanya kita sebelum berangkat kan suka bertanya-tanya tuh dalam hati, si A datang gak ya? Si B datang gak? Si C datang gak? Dan seterusnya, ya kan? Dan ketika kaki kita melangkat dan sampai di tempat kita berdiri di sini, mata kita tuh auto bertebaran kemana-mana, menebar ke sana, ke sini, atau pikiran kita traveling kemana-mana, si A kemana, si B kemana. Atau mungkin juga kita pandangannya seolah-olah melihat seseorang padahal pikiran kita kemana. Jadi, kalau menurut saya tuh wajar, tersinggung sih enggak ya, mungkin sedikit malu, tapi ya itu gak apa-apa. Bahkan ada orang ngasih salam aja, tangan kita begini, mata kita gak ke orang itu, tapi salamnya mata kemana itu. Itu karena ada efek psikologis dalam diri kita ketika kita di situ, mata dan pikiran tuh liar kemana-mana, mencari orang yang kita cari. Padahal orang yang kita cari ada di sebelah kita, ya kan? Tapi kemarin tempat saya lurusin sih ke teman saya itu, saya dibilang sombong matanya nih. Mosyo! Mosyo, aku sombong. Tapi saya jelasin itu efek psikologis gitu. Artinya begini, saya selalu berpikir positif ketika bertemu dengan siapapun di sebuah keramaian, gitu ya. Orang gak menyapa saya juga enggak apa-apa. Saya tidak punya kewajiban orang menyapa saya, dan saya tidak punya kewajiban menyapa orang di tempat keramaian. Karena saya menyadari bahwa setiap orang di tempat keramaian, di tujuan pesta, dan sebagainya itu, pasti punya ekspektasi sendiri. Tapi jangan salah mungkin aja Anda ketemu dengan orang yang memang datang di sebuah pesta, dia tuh pilih-pilih orang yang dicamparin dia tuh pilih-pilih gitu. Terus kita bilang sombong itu. Ya enggak apa-apa. Itu hanya dia, dia mau sombong. Apa kan urusan dia? Tiap orang kan butuh nyaman nih, ya kan? Jadi ya menurut aku enggak ada masalah. Aku sih enggak pernah ambil pusing dengan hal-hal seperti itu, gitu ya. Gue yang pusing tuh malah ini mau pensiun. Kira-kira TikTok tuh cuma berlangsung enggak ya dengan teman-teman kantor. Karena konten saya kan banyak kan di kantor, gitu kan? Dengan OB, aduh gimana nanti kalau pensiun. Lebih banyak mikirin itu daripada mikirin yang lain-lain, ya. Gimana? Jangan... Uy